. Jumpa lagi di Law Justice Investigasi edisi tanggal 14 Agustus tahun 2022. Kami bertemu dengan salah satu mantan konsultan PT PLN era tahun 2004-2013, bernama Farid Fathur. Ia mengatakan, praktik korupsi dan kolusi di internal PLN sudah terjadi sejak lama, setidaknya sejak ia bekerja di sana. Praktik korupsi dan kolusi tersebut, ucap Fathur, salah satunya juga terjadi di proyek pengadaan, seperti pengadaan tower yang kini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Fathur menyebut, dalam proses pemilihan rekanan dalam proyek pengadaan, menurut Fathur, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh calon rekanan agar bisa mendapatkan proyek pemasok batu bara tersebut. Di antaranya harus memiliki tambang, produksinya sudah berjalan, profilnya jelas dan lain sebagainya. Namun Kejaksaan Agung belum juga menetapkan tersangka, pun juga Kejagung belum bisa menelusuri kemana uang negara senilai 2,2 triliun rupiah itu mengalir. Anggota Komisi 7 DPR Ri Andre Rosiade mengatakan Kejagung perlu mengusut kasus tower PLN tersebut tanpa keraguan. Andre meminta Kejagung untuk menindak siapapun yang bersalah. Dalam kasus korupsi di pengadaan tower PLN tersebut dan tentu juga kasus di BUMN lain, Law Justice mencoba meminta konfirmasi kepada PLN terkait pengadaan proyek tower tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan pihak PLN belum memberikan respon kepada Law Justice.